Umar Hayam tanggal 18 Mei tahun 1048 sampai tanggal 4 Desember tahun 1131, adalah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, dan penyair Persia. Ia lahir di Naisabur, di timur Laut Persia, dan hidup sezaman dengan pemerintahan Seljuk sekitar masa perang salib pertama. Sebagai seorang matematikawan, dia paling terkenal karena karyanya pada klasifikasi dan solusi persamaan kubik, di mana dia memberikan solusi geometris dengan perpotongan kerucut. Hayam juga berkontribusi pada pemahaman aksioma paralel. Sebagai seorang astronom, ia merancang kalender Jalali, kalender matahari dengan siklus interkalasi 33 tahun yang sangat tepat yang memberikan dasar untuk kalender Persia, yang masih digunakan setelah hampir satu milenium. Ada tradisi mengaitkan puisi dengan Umar Hayam, ditulis dalam bentuk sajak empat baris, rubaiyat puisi ini dikenal luas di dunia pembaca bahasa Inggris dalam terjemahan oleh Edward Fitzgerald, rubaiyat Umar Hayam, 1859, yang menikmati kesuksesan besar dalam orientalisme Vindesikel. Pada tahun 1073, Malik Shah, penguasa Isfahan, mengundang Hayam untuk membangun dan bekerja pada sebuah observatorium, bersama-sama dengan sejumlah ilmuwan terkemuka lainnya. Akhirnya, Hayam dengan sangat akurat, mengoreksi hingga enam dijit di belakang koma, mengukur lamanya satu tahun sebagai 365,24219858156 hari. Ia terkenal di Persia dan dunia Islam karena observasi astronominya, ia pernah membuat sebuah peta bintang, yang kini lenyap, di angkasa. Filsafat Umar Hayam agak berbeda dengan dogma-dogma umum Islam, tidak jelas apakah ia percaya akan kehadiran Allah atau tidak, namun ia menolak pemahaman bahwa setiap kejadian dan fenomena adalah akibat dari campur tangan ilahi. Ia pun tidak percaya akan hari kiamat atau ganjaran serta hukuman setelah kematian, sebaliknya, ia mendukung pandangan bahwa hukum-hukum alam menjelaskan semua fenomena dari kehidupan yang teramati. Para pejabat keagamaan berulang kali meminta dia menjelaskan pandangan-pandangannya yang berbeda tentang Islam, Hayam akhirnya naik haji ke Mekah untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang Muslim. Omar Hayam kini terkenal bukan hanya keberhasilan ilmiahnya, tetapi karena karya-karya sastranya, ia diakini telah menulis sekitar seribu puisi 400 baris. Di dunia berbahasa Inggris, ia paling dikenal karena The Rubaiyat of Omar Hayam dalam terjemahan bahasa Inggris oleh Edward Fitzgerald tahun 1809 sampai tahun 1883. Orang lain juga telah menerbitkan terjemahan-terjemahan sebagian dari Rubaiyatnya, Rubaiyat berarti kuatren, tetapi terjemahan Fitzgerald lah yang paling terkenal. Ada banyak pula terjemahan karya ini dalam bahasa-bahasa lain. Kehidupan Omar digambarkan dalam film tahun 1957 Omar Hayam dibintangi oleh Cornel Wilde, Debra Page, Raymond Massey, Michael Rennie, dan John Derek, tampil sebagai salah satu tokoh utama dalam novel Samarkandai oleh Amin Ma'aluf. Baru-baru ini hidupnya digambarkan oleh sutradara Iran Amerika Kaifan Massey dalam The Keeper, The Legend of Omar Hayam, yang diputar di Independent Theater diarsipkan 2005-1023 di Wayback Machine, sejak Juni tahun 2005. Sebuah kawah bulan Omar Hayam dinamai sesuai dengan namanya pada tahun 1970, sebuah asteroid 3095 Omar Hayam dinamai sesuai namanya pada tahun 1980. Al-Hayam adalah ilmuwan muslim yang bernama lengkap Giyads Ad-Din Umar Al-Fad bin Ibrahim Al-Hayam, lahir tanggal 18 Mei tahun 1048 di Nishapur, Naisabur, daerah bagian Iran yang kemudian dikenal sebagai daerah Hurasan, kelahirannya tak lama sebelum matematikawan bernama Al-Biruni wafat. Al-Hayam berasal dari bahasa Arab yang berarti pembuat tenda, nama Al-Hayam disematkan kepadanya karena leluhurnya merupakan seorang pembuat tenda. Meskipun keislaman Al-Hayam sempat diragukan, namun sejarah mencatat bahwa Al-Hayam pernah melaksanakan haji ke Mekah, fakta tersebut semakin meyakinkan bahwa ilmuwan yang satu ini merupakan seorang muslim. Kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Hayam sungguh luar biasa, dikisahkan ia mampu menghafal seluruh isi buku setelah tujuh kali membacanya. Ahmad Romi dalam Mukodimah Terjemahan Rubaiyat dengan judul Rubaiyat Al-Hayam menceritakan bahwa Al-Hayam membaca suatu buku di Isfahan sebanyak tujuh kali, menghafalnya, lalu kembali ke Naisabur dan menulis ulang isi buku tersebut berdasarkan daya ingatnya. Beberapa karya Al-Hayam sudah diterjemahkan, sehingga kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan bisa kita nikmati sampai saat ini. Mohaini Mohamed dalam Great Muslim Mathematicians menyebutkan bahwa sedikitnya sepuluh karya Al-Hayam ada di The Katalagwe of the Persian and Arabic Manuskrip. Karya-karya tersebut diantaranya The Rubaiyat, Demonstrations of Algebraic Problems, Sommet Difficulties of Euclid's Definitions, The Ziji Malik Sahi, A Handbook on Natural Science, Al-Kaunwa Ad-Taklif, Al-Wujud, Nizam Al-Mulk, Lawazim Al-Amkina, dan The Exactitude of the Indian Method of Extracting Squares and Cube Roots. Kebanyakan ilmuwan meyakini bahwa Al-Hayam wafat pada usia 83 tahun, yaitu sekitar tahun 1131. Sebelum wafat, Al-Hayam berharap agar dimakamkan di Isfahan, masuk wilayah negara Iran, baginya, di sana angin akan meniupkan aroma bunga di atas kuburnya. Keinginannya pun tercapai dan hingga kini makam matematikawan tersebut ada di Isfahan. Penerjemah karya Al-Hayam, yaitu Rasdi Halil dalam pendahuluan buku Algebra wa Al-Mukabala, An Essay by the Uniquely Wise, Abel Fat Omar bin Al-Hayam on Algebra and Equations, mengatakan bahwa setelah membaca teorema dan pembuktian yang ditulis oleh Al-Hayam, membuatnya yakin bahwa Al-Hayam merupakan matematikawan hebat, bidang matematika yang Al-Hayam geluti terdiri dari aritmatika, aljabar, dan geometri, ketertarikan Al-Hayam terhadap matematika dimulai ketika ia berada disamarkan, di sana ia mulai menulis tentang aljabar dan aritmatika. Karya Al-Hayam tentang aljabar mulai dikenal dunia barat pada tahun 1742. Sayangnya, karya tersebut dikenal setelah Al-Hayam wafat, meskipun namanya tak seharum nama Diopantus dan Al-Hawarizmi, kepintaran Al-Hayam di bidang aljabar pantas untuk diacungi jempol. Al-Hayam secara sistematis mempelajari semua persamaan kubik, serta menggunakan bagian kerucut untuk menentukan akar-akar persamaannya, sebagai segmen garis yang diperoleh dari perpotongan kurva. Selain itu, Al-Hayam juga menggunakan pendekatan geometri dalam menyelesaikan permasalahan aljabar. Kehebatan Al-Hayam terlihat pada buku Algebra wa Al-Mukabala, An-Essied by the Uniquely Wise, Abel Fat Omar bin Al-Hayam on Algebra and Equation. Dalam buku tersebut, Al-Hayam membuat klasifikasi persamaan yang terdiri dari enam persamaan sederhana dan sembilan belas persamaan gabungan. Al-Hayam juga membagi persamaan tersebut menjadi persamaan yang dapat diselesaikan menggunakan metode numerik, persamaan yang memerlukan metode kerucut, dan persamaan yang memerlukan metode geometri. Jika direpresentasikan dalam bentuk simbol modern, persamaan sederhana yang dimaksud oleh Al-Hayam adalah X sama dengan C, X2 sama dengan C, X3 sama dengan C, X2 sama dengan CX, X3 sama dengan CX2 dan X3 sama dengan CX, Salah satu contoh dari bentuk X2 sama dengan CX adalah jika diketahui suatu persamaan X2 sama dengan 5X, berapakah nilai? Jika dipecahkan menggunakan metode numerik, kita dapat membagi kedua ruas dengan X, sehingga nilai X sama dengan 5, pembuktian secara geometri yang dilakukan oleh Al-Hayam adalah membuat suatu persegi yang luasnya sama dengan 5 kali panjang sisinya. Hasilnya akan sama dengan cara numerik, yaitu X sama dengan 5 karena 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5.